Pelatih Bayangkara FC Paul Manster mengaku kecewa dengan keputusan wasit yang memimpin laga antara Bayangkara FC dan Persi Kediri juga atlalu. Paul menilai tendangan penalti Renan Da Silva seharusnya dianulir. Bayangkara FC kembali harus bermain imbang saat melawat ke markas Persi Kediri di Stadion Berawijaya pada Jumat lalu. Lagi ini menyisakan tanda tanya besar bagi pelatih Bayangkara FC Paul Manster. Juru taktik The Guardian ini menilai seharusnya wasit menganulir tendangan penalti yang dilakukan Renan Da Silva. Saat itu penjaga gawang Persi Dimas Gali Pratama bergerak ke depan sebelum Renan menendang bola. Namun protes yang dilakukan pelatih asal Irlandia Utara tak dihiraukan oleh sang pengadil lapangan. Kini klub penuh bintang belum memetik kemenangan perdana pada musim 2020. The Guardian baru mengoleksi dua poin dari dua laga. Lutovik Kompas TV Jakarta